Hai keren lu luar biasa ya cinta tuh beneran cinta gitu bener 50 tahun jarak bukan masalah naik pesawat tiap hari yang masalah dulu pesawat berapa dari Jakarta itu waktu kursus masih satu dolar berapa ya enggak tahu cerita memang butuh perjuangan ya betul-betul 350 jadi tiket masih murah tapi artinya pada waktu itu itu waktu kita orang rekaman dulu ada yang dibayar 5.000 iya kayak Alfian aja malum itu Alfian kan penyanyi top tau gak Alfian juga tahu masih piyik belum melahir kalian belum melahir jadi nggak usah cerita yang lupa-lupa iya iya kita nyanyi aja lupa iya aduk gemes banget nih ternyata gemesnya ayah juga bunda mereka sering bikin konten bareng kontennya masak kita kasih lihat-lihat konten apa ya selera selera umur iya 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 lucu banget sih ayah memang dari dulu kayak gitu ya memang dari dulu makanya nggak usah marah susah mau marah lagi di dapur dia datang dari belakang tonton cium-cium nah itu yang mau jadi pertanyaan gitu ayah sama Tante Titi ini ada berantemnya nggak sih karena kan keliatannya harmonis gitu gimana mau berantem ada ributnya nggak gitu ya namanya juga rumah tangga ribut ada ributnya ada berantemnya gimana berantemnya kayak lama-lama iya terutama kalau malem iya malem ini misalnya tidur agak jauh kepalanya disini tapi kaki beradu kaki nyari kaki nyari kaki nyari kaki nyari kalau didiam berarti nggak ada nggak ada nggak ada mood ya tapi kalau ada balasan tewi nanya maksudnya gimana ya maksudnya gimana makanya wih jangan bisa ranjang mulu wih biar saya ngerti tapi ayah ayah coba ya rahasianya apa untuk menjaga keharmonisan itu rahasianya ya tidak boleh ada bosan tidak boleh ada bosan harus tetap menjaga kasih sayang nah terus terang lagi apa ya udah gak terus terang maksudnya kan kita maaf artinya sebagai umat muhammad saya umatnya nabi muhammad artinya orang islam muslim jadi saya harus menjalani kewajiban kewajibannya apa sholat ya kan sebelum sholat wuduk dulu jangan nggak wuduk kalau nggak wuduk ya nggak tendang nabi di atas ngapain lo buat wuduk buat wuduk ya jadi sholat dulu ya kan sholat sholat minta sama Allah ya Allah bilang ya minta kepada aku ya ya dan nggak dibatasi mau minta apa aja mau minta duit sekarang mau minta duit sekaling ya kan dan yakin bahwa kita punya doa itu diterima sama Allah dihijabah sama Allah dihijabah sama Allah ya ya kan terus apa lagi ya tuh einfach mohon ya ya aa ya Terima kasih.